Assalamualaikum sahabat, disini ada dukun, ini benar lokasinya ya? Iya, disini Itu bertapa, ini kelihatan dari sini? Iya, disini Benar ini dukunnya? Iya, itu Hah? Iya Dia yang menyantet keluarga kamu? Iya, itu Ayo, kita langsung Mana, ini? Disini Benar ini kan? Iya, tuh, tuh Tuh, tuh Tuh, tuh, bertapa tuh Ya udah, kamu tunggu belakang kamera aja Ayo, kamer, men Ini lampu apa itu? Nah, ini lampu kamera, jadi benar ya? Anda yang menyantet keluarga dia? Iya Maksud Anda apa? Enggak Siapa yang bayar Anda? Terlalu, terlalu, itu lampu apa itu? Udah, ini lampu kamera, nggak ada urusan dengan Anda Saya datang kesini, tujuan saya Memang saya akan berhentikan dukun-dukun santet dimanapun Enggak, nggak bakalan bisa kamu menghentikan saya Udah Kalau Anda bukan dukun santet, ngapain Anda disini? Hah? Udah ritual Iya, ritual apa saya tanya? Ya, nggak perlu saya kasih tau Kalau ritual-ritual kayak gini, ritual sesat itu Kata siapa kamu? Bilang, saya nyantet orang Nih, ini ada korbannya nih Ya Keluarga dia jadi korban, Anda santet Benar nggak Anda beberapa minggu yang lalu, Anda mengancam keluarganya? Iya, satu keluarga Benar kan? Iya Siapa yang bayar Anda? Ada Hah? Iya, saya tanya siapa? Dibayar berapa Anda menyantet kayak gitu? Satu orang 5 juta Itu sampai Anda buat sakit parah kayak gitu, Anda pakai apa medianya? Pakai jean kan? Hah? Udah lah Udah lah Udah lah, sekarang gini aja Saya minta sama Anda cabut santet yang sudah Anda kirimkan itu ke dia Yang namanya santet yang sudah saya kirimkan nggak bisa pulang lagi Nggak mustahil Sampai dia mati Hah? Sampai orangnya itu mati Emang sudah permintaan pasien saya? Nggak bisa Karena saya udah nerima upah dari dia Anda demi uang menyakiti warga ya? Nggak usaha saya Usaha saya mau seperti ini Jadi kalau Anda nggak mau berhenti jadi dukun santet dan Anda nggak mau mencabut santetnya Anda akan berhadapan dengan saya? Boleh saja Sekarang saya tanya sama Anda Anda mau nggak melepaskan santet yang sudah Anda kirimkan? Tidak akan saya lepaskan Karena saya sudah menerima upah dan ada perjanjian dengan pasien saya Perjanjian apa? Hah? Perjanjian gimana? Bahwasanya korbannya harus ada yang meninggal Satu keluarga itu saya buat meninggal Oh jadi tujuan Anda memang membunuh dengan santet Anda? Iya Anda nggak mau untuk menarik santet Anda ini demi uang? Setelah yang sudah saya lemparkan atau semua yang sudah saya kirimkan tidak akan bisa saya tarik lagi Berarti Anda ini Mau saya berhentikan secara paksa Anda ini? Coba saja kalau bisa kau Berhentikan secara paksa Anda Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat dibantu baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahi al-alimah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayo, masih mau ada ilmu lagi? Lanjut. Saya nggak takut dengan Anda. Saya buat mentah darah sama malam ini. Kalau Anda insaran, Anda pasien, Anda akan target mati. Saya bisa saja kembalikan santet ke diri Anda. Tiba saja kalau kamu mati. Kalau pasien saya obati, saya kembalikan santet ke diri Anda. Cuma, bukan hak saya menghakimi orang atau membunuh. Saya tidak bisa membunuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqiyah dari padepokan al-hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813 4200 0089. Terima kasih. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau Anda tidak mau berhenti, kalau Anda tidak mau bertobat, Chris ini yang akan menyiksa diri Anda. Gimana untuk para sahabat-sahabat yang sudah menonton ini? Kalau dukun-dukun santet seperti ini yang kerjaannya menyakiti, bahkan sampai membunuh dengan keilmuan santet, setuju nggak ini sahabat kalau dia saya kasih pelajaran? Ini pakai Chris dia sendiri. Yang digunakan si dukun ini untuk menyantet, saya akan serang pakai Chris ini dia. Setuju nggak untuk para sahabat? Kalau dukun-dukun semacam ini kita musnahkan saja. Bukan dibunuh sahabat ya. Kita kasih pelajaran. Kalau kita bunuh sama saja. Kita apa bedanya dengan orang-orang yang suka menyakiti. Pada setuju semua. Sekarang Anda mau taubat nggak saya tanya? Saya akan nggak bisa taubat. Nggak mau taubat? Apa jalan-jalan Anda ini sudah terikat oleh iblis? Ya. Sudah menyatu dalam darah. Sudah menyatu dalam diri Anda? Ya. Jadi kalau Anda memang tidak mau taubat ya sudah. Itu urusan Anda saya tidak memaksa Anda. Tapi Anda rasakan ini santet ya. Saya bukan menyantet. Saya hanya mengendalikan Chris ini untuk menyerang Anda. Terima kasih telah menyerang Anda. Sahabat dia sudah kesakitan dia ini sahabat ya. Apa mau saya tambah lagi Anda? Mau saya tambah lagi? Makanya lain kali ya. Kalau saya sudah datang menemuin Anda. Saya minta Anda berhenti. Anda nggak usah. Kayak gitu ya. Anda belum tahu siapa saya. Hah? Siapa tahu? Siapa tahu? Benar ya Allah. Kenapa kamu mengusik kekerjaanku? Saya bukan mengusik pekerjaan Anda. Kalau pekerjaan Anda itu bagus. Pekerjaan Anda itu baik. Saya nggak akan seperti ini. Karena apa yang Anda lakukan itu adalah keburukan. Ini saya hentikan. Tidak secara langsung saya ini menolong Anda. Dari kesesatan. Rasa sakit itu tidak akan hilang. yang sudah terikat dengan iblis. Yang sudah terikat dengan iblis. Al-Fatihah. 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 Ketika Anda seperti ini Anda malah melawan Ya bisa jadi malah Anda Nanti yang dipukul Di keluarganya Biarkan saja Itu perut Anda sakit Kembung seperti itu kan karena memang Kena pengaruh santai dari Chris Anda sendiri Bukan saya yang menyantai Tapi Chris Anda ini Saya hanya menyalurkan energi Chris ini Ke tubuh Anda saja Sudah itu Anda derita sendiri Ya intinya Kalau Anda memang benar-benar mau taubat Nanti akan saya obati Ini sahabat ya Ini buat pelajaran untuk para sahabat-sahabat juga ya Kita sebagai umat muslim khususnya Ketika punya masalah Apalagi punya musuh benci sama orang Jangan pernah datang ke dukun Untuk menyakiti orang yang kita benci Karena itu adalah perbuatan dosa besar Yang pertama dosa menyakiti Karena kebencian kita Yang kedua Ditambah lagi dosa sirik Kita percaya sama dukun santet Yang memang Menurut Anda Anda yang pernah datang ke dukun Itu adalah sakti Tidak ya Dukun tidak ada yang sakti Tidak ada yang hebat Termasuk saya pun tidak sakti ya Di dunia ini Tidak ada yang sakti Tidak ada yang hebat Kehebatan kesaktian hanya milik Allah Jadi kalau sudah ada orang mengaku sakti Jangan dipercaya ya Berarti dia sudah berdusta Ya Dia sudah mengingkari Bahwa dia adalah seorang hamba Ya Mengaku dirinya sakti Berarti dia itu sudah merasa Diri dia itu Sudah hebat Ya Sementara kita sebagai makhluk Hamba Allah ini Hamba yang lemah Segala sesuatu Kita minta pertolongan Ada pun kekuatan Itu Allah yang memberikan Ya sahabat ya Jadi jangan tanamkan sifat sombong Karena sombong itu sifatnya iblis Sudah Nanti saya sembuhkan Anda Kalau Anda mau bertobat Dan Anda ikut saya Ya Anda minta maaf Dengan keluarga Korban yang Anda santet itu Ini sahabat ya Ini adalah kerisnya Nah ini tempat-tempat Yang mana digunakan Si dukun ini Untuk bertapa ternyata Tempatnya seperti ini ya Sahabat bisa lihat Ini ada keris juga Ada pusaka keris Ini adalah Benda yang digunakan Untuk menyantet Ya Oleh si dukun itu Saya tidak tahu Ini benda Seperti tidak Dia dapat dari mana Tapi si dukun itu Dia menyantet Melalui keris ini Oke sahabat Nanti saya akan bawa Dukun ini Untuk menemui Si korbannya ya Dan juga untuk para sahabat Juga saya mau infokan Tentang akun resmi Facebook Semua sudah tercantum Di Youtube saya Ada pun Tentang nomor admin saya Yang memang Dipadepokan saya Melayani penjualan Minyak kasturi Madu rukiah Untuk pengobatan Minyak kasturi Tidak bisa digunakan Tidak bisa digunakan Untuk menetralisir Hal-hal negatif Ada pun dipakai Sholat menjadi Sebagai sunah ya Karena minyak kasturi Itu minyak Wangi-wangian Yang sering dipakai Nabi Muhammad Ketika Hendak beribadah Sholat ya Jadi untuk para sahabat-sahabat Yang mau pesan Madu rupiah Mau pesan minyak kasturi Yang insyaallah Bisa langsung Menghubungi nomor admin Yang tercantum di Youtube saya Dan nomor resmi Rekening saya Atas nama Muhammad Nasihin Jadi kalau di Facebook Ada orang menjual jimat Dan dia memberikan nomor rekening Pasti bukan atas nama Muhammad Nasihin Intinya Ketika ada orang berinteraksi Membalas pesan Ataupun yang lainnya Ketika dia meminta Transperan uang Lalu memberikan nomor rekening Bukan atas nama Muhammad Nasihin Sahabat Jangan pernah transfer Karena itu adalah penipu Rekening saya Hanya nama Muhammad Nasihin saja Ada BRI dan juga BCA Ya Cuma dua itu saja sahabat Rekening BCA Dan BRI Atas nama Muhammad Nasihin Selain atas nama Muhammad Nasihin Saya pastikan itu adalah penipuan Karena penipu-penipu online itu Sekarang Banyak sekali dia mengambil video Foto Ataupun Kata-kata seolah-olah Itu adalah saya Sahabat ya Hati-hati Jadi untuk para sahabat-sahabat Yang mungkin punya saudara Sedang sakit Bisa digunakan Madu Rukiah Untuk pengobatan Dan juga minyak kasturi Untuk menetralisir Energi-energi negatif Yang ada di rumah Yang sering kesurupan Bisa dipakai juga Agar jin-jin tidak menekat lagi ya Sahabat ya Mungkin sekian dari saya Sahabat ya Saya akan bawa dukun ini dulu Sekian dari saya Wabilahitafiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua Yang ingin pesan Madu Rukiah Dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin Maka sahabat bisa langsung Hubungi admin Di nomor 0813 4200 0089 Terima kasih Wabilahitafiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh